Di sini nggak ada yang vlogger sih, kalau ada yang. Nah, ini loh. Halo, guys. Gaknya tuh yang madu banget, patronnya. Maketan nih ya. Halo, guys. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pas pertama masih semangat ya, masih membara-membara. Pagi-pagi kita absen dulu ya, berarti. Mas Cinta Adi. Hadir. Kok ibu yang jawab? Terus Mba Hendang Rahayu. Belum hadir. Belum hadir ya. Terus ada Mba Evi. Perjalanan bu jauh sedia. Pokoknya legur. Mba Evi nggak berangkat ya? Mba Evi nggak berangkat ya? Terus Mba Ida. Mba Evi nggak berangkat ya? Ya udah siapa? Mba Evi nggak berangkat ya? Dan nggak dapet ijin. Mba Evi nggak berangkat ya, Mba Evi nggak dapet ijin. Mba Evi, ini Mba Evi nggak menikahi. Mba Evi nggak berangkat ya Mba Evi. Suaranya ada di tes Terus ada Minus nilainya ya Ada mbak Koti ya Terus Mbak Nia Mbak Fuspita Mbak Ropiu Mas Ropi Mas Ropi Mas Ropi Mas Ropi Lagi bulan madu ya Mbak Tisin ada Mbak Waida Mbak Yumiya ada gak? Hadir ya Ini nanti di tanda tangan ya Di tanda tangannya pakai pensil Mbak Tisin ada yang gak hadir Tapi ngerjain tugas tambahan Jadi tetep dikasih Jadi kita mulai aja ya pelajaran hari ini Ada yang tau gak ibu ngajarnya pelajaran apa? Tau Penganggaran Penganggaran Nah hari ini kita akan belajar modul 5 judulnya itu adalah anggaran operasional pusat pendapatan dan pusat biaya Jadi kan kalau kita bikin sebuah anggaran kita pasti ada pendapatan ada biaya Nah setelah nanti dikurangin baru kita mendapatkan laban Teman-teman semuanya sebelumnya udah pernah belajar accounting belum? Akutansi Akutansi udah ya? Berarti udah pernah lihat ya pendapatan lalu dikurangin sama biaya Nanti hasilnya laba Nah jadi pendahuluannya ya untuk mencapai tujuan perusahaan itu akan diorganisir oleh sekelompok unit organisasi Jadi kan dalam suatu perusahaan itu pasti ada direkturnya, pasti ada manajernya Nah mereka-mereka inilah yang akan menjalankan sebuah perusahaan Masing-masing unit organisasi ini disebut sebagai pusat pertanggung jawaban Jadi misalnya kalau kemarin kita contohnya kan PT Astra ya PT Astra dia dibawahnya mungkin ada Astra Finance, ada Astra Traktor Nah itu adalah unit-unit bisnisnya Jadi ada satu kepalanya si Astra Internasional Terus baru bawahnya itu perusahaan-perusahaan kecilnya, anak perusahaannya Nah anak perusahaannya itu kita sebut dengan unit-unit bisnis Jadi setiap unit bisnis dia tuh nanti punya pendapatannya masing-masing Si finance punya pendapatan masing-masing Yang jualan traktor juga punya pendapatan masing-masing Kayak gitu Nah kita punya Oh ketutupan ya Tadi mau ngomong cuma Kalau aja bu Untung ibunya mau keberangkat Tadi mau ngomong lebih tapi udah berangkat Seperti ini kita akan mainnya berkelompok Tapi cara membuat kelompoknya Kita ada berapa orang sih? Satu, dua, setia, empаты Sepuluh Sepuluh ya Kita bikin jadi 2 kelompok aja Nah ini kemarin kan pas di tugas yang pertama igu tanya Kalau misalnya kalian mau bikin bisnis, kalian mau buat apa? Coba mulai dulu dari kamu Kamu buat apa? Kamu Karena kambing Mbaknya buat apa? Membuat properti ya Bisa lebih spesifik enggak, Mbak? Rumah Jual beli rumah Berarti Mbak ini perantaranya ya? Makalar rumah Makalar, Bu Bumak Rumah ya Kalau Mas Cinta? Pertanian dan percermakan Oh, cocok Oh iya, satu paklof Saya memang jasa make up, Bu Oh iya Baju, karena ob sobri Mbak, Mbak? Baju Oh, jualan baju Batikit? Jualan baju Oh, mau buat rekol Buat obat pertanian dan sembako Buat obat pertanian dan sembako Kuliner Kuliner ya Oh Kan ada cilap, Bu Oh, waduh Diiming-iming Mbaknya apa? Kontrakan Kontrakan Ya, berarti Mirip ya Properti ya Cuma Yang punya Yang punya Yang punya Yang punya kontrakan Jadi kontrakan Nekosin 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 Kalau Mbaknya apa? Catering rumah Catering rumah Kenapa? 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 Ibu Karyawannya Jadi Karyawannya Karyawannya Nah, tadinya ibu mau bagi berdasarkan dari bisnisnya Biar lebih cocok gitu kan Tapi kayaknya beragam banget ya Tadi awalnya ibu mau bagi menjadi tiga nih Jadi Ini yang warna pink Itu Itu Jasa makeup Yang warna pink Yang warna pink Peternakan Catering rumahan Cafe Itu jadi satu Terus sisanya Yang warna hijau Ini Brosir Sembako Elektronik Baju Sama obat-obatan Jadi satu Jasa makeup Sama travel Jadi satu Oh iya Oh iya Ini sabunnya tiga bu Yang kuning kan tiga Tiga Kuning kan ada dua bu Maka lar Maka lar Maka lar Maka lar Maka lar Maka lar Ya udah Kalau gitu Gini deh Yang satu jualnya jasa Yang satu jualnya produk Yang jualnya jasa itu Maka lar Nah Yang Maka lar Yang Maka lar Duduknya di sebelah sini Yang jual produk Duduknya di sebelah sini Pewe Pindah Pewe Oh udah pewe Gerak dikit mbak Masih pagi Ya udah gerak tadi Allah Kok Yang jual produk Sebelah sana Yang jual jasa Sebelah sini Produk Sebelah sini Yaudah Yaudah Jasa di sebelah sana Produk sebelah sini Eh Masih Padi ya Ya Berarti Adi sama Mas Ropi Tidak Kebanyakan produk Yang mana Wikan jual Yang produk Ya produk Ya produk Ya produk Ya produk Ya produk Ya produk Di sini Jasa ya Kamu bukan jasa Bukan jual Bukan jual Bukan jual Bukan jual Masih Bukan jual Di mana mana Aku di Sampai Yang banyak Ternyata jasa Ya dong Sama kan Ya dong Sama 44 Udah mas ya, ini yang jasa, nyerepek-nyerepek dikit lah ya Makal rekontrak kan dihitungnya jasa Nah, selanjutnya, kan kemarin kita udah bikin tuh yang ini Sekarang setiap kelompok, jadi hari ini tugas kalian adalah akan membuat anggaran Jadi kan tadi ibu bilang, ada yang kita sebut dengan pusat pendapatan Ada yang kita sebut dengan pusat biaya, ada pusat laba Nah, sekarang kalian berdasarkan dari bisnis kalian Kalian mulai dulu kita bikin balance scorecard Nah, balance scorecard itu seperti tugas yang di nomor 2 Jadi setiap kelompok, kan sekarang kalian bisnisnya beda-beda Kalian tentuin dulu satu bisnis Jadi kalian bermuk dulu, tentuin satu bisnis Nah, setelah itu kalian bikin Bikin dari financial perspective, dari pelanggan, dari internal proses Dan dari perkembangan dan pertumbuhan ya, learning and growth Nah, nanti selanjutnya kita akan bikin anggarannya Jadi sebenarnya misalnya kalian punya bisnis Di bagian pertama, bagian financial Kalian ingin punya pendapatan satu bulan minimal 5 juta Kalau kalian inginnya 5 juta Minimal dalam satu bulan kalian tuh ngejual berapa banyak sih? Kayak gitu Terus habis itu kalian juga dengan target 5 juta sebagai laba Kalian bisa memperkerjakan berapa banyak karyawan Berapa gajinya Terus habis itu harus pilih tempatnya yang seperti apa Terus habis itu dan segala expenses lainnya Segala biaya lainnya Jadi sekarang tugasnya adalah bermuk Lalu tentuin kalian menentukan bisnisnya apa Lalu menuliskan perspektifnya Nah, ibu harapkan perspektif yang kali ini tuh lebih jelas Jadi jangan misalnya dari sisi financial Misalnya mau ternak kambing Misalnya mau ternak kambing Mau ternak kambing ya Misalnya mau ternak kambing Pinginnya pendapatannya Lalu pendapatannya dibuatnya satu tahun ya Kenapa kayak gitu? Karena kan kalau misalnya mas Ropi nih Mas Ropi beternak kambing Nggak mungkin kan tiap bulan kambingnya bakal beranak terus Nah, jadi harus bikinnya timelinenya itu satu tahun Kayak gini Jadi satu tahun itu pendapatannya Mungkin nanti misalnya mas Ropi ini di awal tahun ya Kita biasanya jadinya Kuartter 1, kuartter 2, kuartter 3 Ini pakai bulan sekali ya Berbulan sekali baru gaji ya Itu gitu bulan sekali 3, 6, 7, 8 Nah, ini terakhirnya Nah, kalau misalnya kayak mas Ropi Nanti mas Ropi waktu bikin pengalirannya Mas Ropi mungkin penghasilannya cuma adanya Mungkin di sini Di K2 sama di akhir tahun Misalnya pas idul adha Sama misalnya pas akhir tahun Kayak gitu Jadi harus bikinnya itu dalam jangka waktu timelinenya satu tahun Misalnya Kalau misalnya kita belajar yang financial perspective Berarti bisa ditulis misalnya satu bulan Itu kan expensesnya biaya akan terus ada ya Nah, kalau satu tahun Bisa dikira-kira aja misalnya Dalam satu tahun pengen punya pendapatannya Tadi kan satu bulan pengennya 5 juta Berarti 5 juta dikali 12 Berarti dalam satu tahun Mesti menghasilkan 60 juta Nah, tapi karena bisnisnya mas Ropi ini Tipenya bukan yang setiap bulan Berarti mas Ropi potokannya setahun Tapi kalau misalnya nih Yang make up Yang jualan make up Biasa make up Kan berarti kan Kamu targetnya bulanan ya Misalnya kamu 5 juta Nah, tapi tetap sama Nanti satu tahunnya juga Satu tahunnya juga 60 juta Jadi kalau misalnya bisnisnya Memang gak bisa dihitung per bulan Bikin aja per tahun Jadi kalendernya itu satu tahun Nah, patokannya satu tahun Nah, diharapkan teman-teman itu Diskusinya nanti lebih jelas Jadi, pingin punya keuntungan yang besar Besarnya itu seberapa? Ya, jangan ngawang-ngawang Nah, selanjutnya misalnya Meningkatkan kepuasan pelanggan Gimana caranya Meningkatkan kepuasan pelanggan itu Misalnya dengan cara Memberikan diskaun Atau misalnya Kalau misalnya jualnya barangnya biasa Misalnya via online Membalas chat orderan customer Dalam jam waktu 2 jam Atau gak pernah tutup Sabtu minggu tetap buka terus Melayani jawaban Jadi yang bisa diukur Jangan meningkatkan kepuasan pelanggan Gimana tahu ini ya Puas apa gak puas ya kan Nah, selanjutnya Kalau misalnya Untuk yang internal proses sendiri Internal proses ini sebenarnya Lebih ke arah Perusahaan kalian sendiri Bisnis kalian sendiri Gimana sih caranya bikin Perusahaan kalian Bisnis kalian itu Bisa lebih efisien Misalnya Mempekerjakan Tenaga ahli Misalnya kalau makeup Butuh asisten makeup Ya kan Carilah asisten makeup Yang masih belajar Mungkin masih belajar di sanggar Kayak gitu Supaya biayanya murah Misalnya carilah sebiji Dua biji Tiga biji Tergantung dari kebutuhannya Nah, harus disesuaikan juga Misalnya nih Yang buka jasa makeup Satu bulan Lima juta Masa nyewanya Tiga tenaga asisten Bangkrut dong Pulang-pulang Pulang-pulang gak gacuan Jadi harus disesuaikan Nah, selanjutnya Yang terakhir itu adalah Learning and growth Jadi Bagaimana sih Cara membuat bisnis ini Bisa berkembang Kan pasti ada banyak Ada banyak caranya Salah satunya Itu dengan Mungkin menerapkan Sistem IT yang baik Mungkin kalau misalnya Peternakan bisa implementasi Sistem peternakan Yang canggih Nah, sistem peternakan Yang canggih itu Yang seperti apa Mungkin yang kapinya Disuntik Disa jadi kan Nah, gitu Jadi Jangan kalah suntik orangnya Iya Fakti buat kapi Buat meropi Jadi sekarang Setiap kelompok Kerembukin dulu Kalian mau bisnisnya apa Nah, setelah Bisnisnya Udah tau bisnisnya apa Nanti kalian Bikin Empat poin ini Nah, setiap poinnya Minimal 2 Bisa ya Minimal 2 Jadi tugas ini Tugas ini gak sesuai Dengan tugas pertama Ketika Enggak Gak sesuai Baru lagi Pikir lagi ya Iya Pikir lagi Ibu kasih lantus 10 menit ya 10 menit Oh ya Terima kasih 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 Terima kasih